Pak Erlangga, hari ini kan KTT sudah selesai, sudah rampung. Kemarin Bapak sempat mimpi soal UN Reform, itu Pak. Nah, ini keputusan terakhirnya seperti apa ya, Pak? Ya, pertama kan berbagai negara mengusulkan adanya reform di lembaga UN. Juga termasuk badan-badan yang terkait dengan UN, antara lain termasuk UN, di mana banyak aspirasi dari UN. Sama kelab. Kompera mendatang. Pak, saat Indonesia-Brasil Bisnis, eh, Indonesia-Brasil Bisnis, kemarin Pak Bowen minta ada utusan untuk belajar makan siang bergizi, eh, makan bergizi gratis itu ya, Pak. Kemudian sudah ada atau di masa depan berjualan sih, Pak? Sama Brazil, Pak? Yang waktu pasti acara KADIN itu lho, Pak. Sesi hari ini bicara Renewable Energy, di mana Indonesia juga menyampaikan, bahwa tadi Bapak Presiden menyampaikan, bahwa kita punya komitmen untuk Renewable Energy itu bisa sampai 75 GW di dalam 15 tahun ke depan. Jadi, Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi leading di sektor hidro, geothermal, solar, tidal wave, dan juga memikirkan untuk masuk small modular reactor. Pembelajaran itu menjadi penting. dan ya tentu ini menjadi bagian daripada apa yang kita perlu pelajari. Berarti akan ada pertukar atau studi banding lah ya Pak ke Brazil atau gimana sih, Pak? Ya tentu ada mempelajari apa yang mereka lakukan. Kan sebetulnya belajar itu tidak hanya dari Brazil. Tapi kemarin dari China, kemudian bahkan Perancis juga mendukung meal program dan juga mengenai produksi susu. Mereka juga mengapresiasi.